Ada satu fatwa yang saya dengar dari seorang Sheikh Ditanya kepada beliau Ya Sheikh disana ada satu komunitas muslimin Yang mengajak manusia untuk sholat Mengajak manusia untuk kuasa Mengajak manusia untuk berakhlak baik Ya tetapi mereka tidak konsen dan tidak fokus dengan tawhid dan akhidah Itu bentuk pertanyaannya Dan banyak orang-orang bertobat di karenakan mereka Banyak orang yang tadinya pemabu, berzina, penzina, berjudi Tiba-tiba sudah jadi jamaah sholat di masjid Kata Sheikh Ya perkara bukanlah hanya sekedar sholat dan puasa Tapi permasalahan yang paling terpenting adalah pensucian akhidah Berapa banyak orang-orang munafikin sholat satu sof dengan Abu Bakar sedih Bermakmum di belakang Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Berjihad bersama Rasulullah salallahu alaihi wasallam Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali Ya satu sofnya mereka dengan Abu Bakar as-Siddiq Dikarenakan hati mereka rusak Ya dikarenakan akhidah mereka adalah akhidah yang menyimpang dari akhidahnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Sehingga hal yang paling terpenting kata beliau Kata Sheikh Muhammad Aman Jami rahimahullah Yang paling terpenting adalah terbiah umat Islam Di atas akhidah yang sahih Di atas akhidah yang lurus Di atas akhidahnya Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Begitu juga teman-teman Begitu juga Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam Setelah beliau diutus sebagai Rasul Beliau berda'wah di kota Mekah selama 13 tahun Apa yang disuruh oleh Nabi salallahu alaihi wasallam Selama beliau di Mekah Yang beliau seru adalah pembersihan akhidah Yang beliau ajak adalah kepada Tauhid Dan pada waktu itu Allah tidak menurunkan kewajiban-kewajiban sholat Kewajiban puasa, kewajiban haji Kecuali setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Atau di akhir-akhir fase Mekah Tapi awal yang diajarkan oleh Nabi salallahu alaihi wasallam Adalah pensucian akhidah mereka Sehingga lahirlah orang-orang seperti Abu Bakar Siddiq Rahirlah orang-orang seperti Omar bin Khattab Rahirlah orang-orang seperti Uthman bin Affan Rahirlah orang-orang seperti Ali bin Nabi Talib Rahirlah ta'la'ahu Besarnya ujian dan cobaan yang mereka hadapi Besarnya fitnah yang mereka ada apa mereka lewati Mereka tetap di atas akhidah yang sahih Karena memang Nabi mendidik mereka di atas akhidah tersebut Di antara sejarah yang cukup membuat banyak orang-orang pada waktu itu terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang Terkhusus di zaman Khalifah Ali bin Nabi Talib Ya setelah terbunuhnya Uthman bin Affan pada waktu itu muncul kelompok syiqiyah as-saba'iyah Muncul kelompok nasibiyah Kemudian muncul juga kelompok khawarid Tidak sedikit manusia yang terpengaruh dengan mereka Tidak sedikit, cukup banyak Ya kelompok nasibiyah mereka membenci ahlul bayi Kelompok khawarid mereka mengkafirkan sebagian sahabat Nabi SAW Kelompok syiqiyah menuhankan Ali bin Nabi Talib Dari sekian banyaknya orang-orang yang mereka mengikuti jalan yang tersesat tadi Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW di antara semua golongan tadi Tidak ada satupun sahabat Nabi bersama khawarid Wal jumlah mereka ratusan ribu orang Tidak ada satupun sahabat Nabi bersama syiqiyah yang menuhankan Ali Ya juga tidak ada satupun sahabat Rasulullah SAW Yang bersama nasibiyah yang membenci kepada ahlul bayi Nabi SAW, kenapa? Karena mereka diajarkan akidah oleh Nabi SAW Mereka diajarkan tawhid oleh Rasulullah Ya begitu juga ketika ada seorang sahabat bernama Tufel bin Amr Ad-Dawsi Radhiallahu tal'anhu Beliau hanya beberapa saat belajar dengan Nabi SAW Di Mekah pada waktu itu Hanya beberapa saat Tidak lama beliau belajar dengan Rasulullah Beliau pulang ke negerinya ke negeri Yaman Diajak ibunya masuk Islam Diajak bapaknya masuk Islam Dan beliau ajak istrinya masuk Islam Baik Setelah semuanya masuk Islam Dia berkata kepada istrinya Wah istriku Pergilah kau mandi di Zisharro Jadi di negeri Yaman ada sebuah tempat keramat Yang bernama Zisharro Di situ ada batu dan ada air Yang mereka berkeyakinan pantang orang mandi di situ Kalau mandi di situ bisa aku alat Tapi itu keyakinan mereka Kemudian istrinya berkata Wah suami aku Engkau tidak takut aku mandi di situ Tempat itu akan memberikan kecelakaan buat saya Kata Tufel bin Amr Ad-Dawsi Pergilah engkau Mandilah engkau ke sana Aku sebagai penjamin buat engkau Dia cuma sekedar batu yang tuli Yang buta Yang tidak bisa memberikan manfaat Dan juga tidak bisa menghilangkan motor Subhanallah Enggak butuh waktu yang lama Belajar dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mengetahui hal lain seperti ini Karena itulah yang difokuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Terkadang berapa banyak orang-orang Yang mereka belajar alam agama Dengan waktu yang lama Dengan waktu yang panjang Ya bahkan sebagian rambutnya mereka memutih Belajar ilmu agama Tetapi masih dengan jimat-jimat Ya masih dengan tawasul-tawasul yang tidak dibenarkan Ya masih dengan doa-doa datang ke kuburan-kuburan Dan yang semisalnya Padahal Masya Allah Kesemangatan mereka itu sangat luar biasa Dalam belajar agama Kenapa bisa demikian Karena mereka jauh dari akidahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Seorang Umar bin Khattab ketika melewati Hajar Aswad Boleh berkata Ya Hajar Inna Ki Hajar La Taudur Wa La Tanfa Wai Batu Engkau cuma sekedar batu Yang tidak bisa memberikan manfa Dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Tidak butuh aku cium kamu Wahai Batu Tetapi berbeda dengan hal yang apa yang kita lihat hari ini Di tengah-tengah umat Islam Justru bahkan sebagian tokoh-tokoh agama Ya mereka menjual jimat Ini kamu kalau jimat Ini cincin kamu pakai Kamu bisa ini Kamu bisa ini Bisa itu Sebahat Allah Ya padahal ini merupakan prinsip agama Yang hanya beberapa saat Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah faham apa inti dari agama Kenapa? Karena fokusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam aslah akidah